Hai persamaan admin tetap hijau Oke teman-teman untuk melihat seperti apa tanaman yang di spray kalsium atau dikocor kalsium Hai teman-teman bisa dengarkan ya teman-teman ya keras ya tuh tidak patah dia ya inilah fungsi menggunakan kalsium kasih keren dah klik video ini jangan lupa like share dan subscribe ya tekan juga tanda loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman ada di channel sebut kali ini admin akan membuat kalsium nitrat ya teman-teman terutama di musim hujan pupuk kalsium nitrat sangat penting ya Oke Selamat menyaksikan tutorial dari Maman ada di channel membuat kalsium nitrat ya teman-teman Oke untuk yang pertama kita lembutkan dulu ini adalah bahan yang paling bagus untuk membuat pupuk kalsium ya teman-teman terbuat dari kangkang telur atau kulit telur ya teman-teman Oke teman-teman sekarang proses pengulekan cangkang telur sudah admin cukup ya segini saja untuk pembuatan kalsium nitrat kali ini ada pun proses pembuatannya terlebih dahulu admin akan memperkenalkan semua bahan-bahan yang sudah admin siapkan untuk yang pertama adalah ini adalah air hujan dan ini juga menjadi syarat utama untuk pembuatan kalsium nitrat versi organik ya teman-teman karena air hujan ini ini juga sumber nitrogen ya teman-teman yang berasal dari alam ya gas alam yang menjadi air berhujan yang sudah kita tampung ya oke teman-teman untuk selanjutnya ini ada beberapa gram atau beberapa on kotoran hewan dan ini amoniak atau urin ya ini bisa menggunakan urin kelinci urin kambing juga urin sapi nggak masalah ya teman-teman asal urin ya fungsinya untuk apa untuk amoniak ya teman-teman Hai karena kalsium nitrat itu kan ca atau kalsium plus amoniak plus nitrogen ya oke teman-teman untuk nitrogennya admin tambahkan ini ya garam karena garam dan juga ada natrium ya oke ini ember nanti kita akan formulasikan kalsium nitratnya di dalam ember ini ya teman-teman dan ini penutupnya ya oke teman-teman kita ukur dulu berapa ca atau kalsium yang sudah kita haluskan ini untuk ukurannya nanti jadi satu banding satu ya teman-teman dengan ini untuk arutannya nanti admin akan pakai lima gayung ya lima gayung ini di dalam ember ini ya teman-teman oke kita langsung ukur ca-nya atau kalsiumnya oh ya teman-teman untuk kalsium ini banyak ya teman-teman mudah didapat juga selain cangkang telur juga boleh juga cangkang dari bekicot ya atau keong juga bisa atau juga tulang ya teman-teman bisa digunakan sebagai pepuk kalsium ya kita gunakan setengah gelas saja karena nanti untuk yang ini admin juga akan share ke teman-teman teman-teman cara lain membuat kalsium nitrat yang cepat namun ini harus ada syarat yang pertama harus punya fotosintetik bakteri ya fotosintesis bakteri atau sintetik bakteria oke teman-teman kita ukur dulu ini setengah gelas kita masukkan ke dalam ember ya teman-teman kita masukkan juga kohe-nya ini kotoran ayam ya teman-teman ya setengah gelas juga kita masukkan lalu kita masukkan urin ya teman-teman lalu kita masukkan urin ya teman-teman ya teman-teman dan kurang sukar soi kita tinggal ambil air hujannya lima gayung ya teman-teman satu dua tiga empat lima kita tinggal masukkan garam ya teman-teman ukurannya sama setengah gelas ya teman-teman ya teman-teman diaduk sampai homogen ya teman-teman oke kalau teman-teman pengen cepat jadi hasil nitratnya setiap hari atau tiap pagi atau sore diaduk seperti ini ya teman-teman jadi satu minggu teman-teman bisa langsung aplikasikan ke tanaman ya terutama tanaman cabai untuk dosis nya teman-teman bisa ambil satu gelas ini ya segini untuk 10 liter air ya teman-teman oke untuk penggunaan kalsium yang versi ini admin sarankan khusus untuk kocor ya teman-teman karena kalau untuk yang spray kita nanti versi dari nitrobacter yang berbentuk PSB ya atau fotosintesis bakteri oke tinggal kita tutup ya teman-teman oh ya teman-teman tidak harus menggunakan amoniak yang berasal dari urin ya teman-teman bisa menggunakan uria juga cuma kali ini admin gak mau ada kimianya ya teman-teman kita pakai yang khusus organik oke kita tinggal tutup dengan karet ya teman-teman tinggal ikat ya oke teman-teman selamat mencoba semoga berhasil semoga tanaman cabainya aman ya teman-teman terutama untuk bulan-bulan ini ya teman-teman untuk memasuki musim hujan jangan lupa simpan di tempat yang seduh ya teman-teman sarannya asal jangan kena sinar matahari aja teman-teman ya berbeda dengan yang ini ya teman-teman kalau untuk versi yang ini kita justru harus dengan bantuan sinar matahari ya ini juga nanti jadi kalsium nitrat rumusnya gimana kalsium plus nitrobakter ya jadi kalsium nitrat ya teman-teman karena versi organik untuk yang ini cukup mudah ya teman-teman kita tinggal masukkan saja ke sini ya teman-teman yang terakhir ya teman-teman ya teman-teman untuk versi yang ini teman-teman bisa dengan media lain juga ya teman-teman bisa dengan memasukkan kalsium ini ke rendaman jakabah ya teman-teman teman-teman bisa masukkan bubuk kalsium ini ke rendaman jakabah kalau sudah punya ya kalau belum punya bisa teman-teman bikin ya bahannya cuma air cucian beras disimpan di toples ditutup dengan kain ya teman-teman seperti tadi lalu ditaburi akar bambu ya teman-teman biasanya 30 hari jadi ya tumbuh jakabah ya teman-teman asal air cucian berasnya pekat ya seperti biasa dikocok ya teman-teman jadi teman-teman tinggal jemur sekitar 15 hari bisa di aplikasikan ya teman-teman kalau PSB nya sudah jadi seminggu juga bisa ya oke untuk pembuatan kalsium sendiri kalau teman-teman pengen cepat misal hari ini pengen langsung dipakai atau cuma waktu satu hari bisa ya teman-teman jadi teman-teman bisa remukan lalu teman-teman sangrai ya seperti kita nyangrai kacang seperti itu kalau sudah remah seperti tadi di ulek atau di blender atau di giling ya dan bubuknya itu itu adalah bubuk kalsium yang bisa langsung di aplikasikan ke perakaran ya teman-teman oke terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga tanaman kita sehat-sehat saja teman-teman ya amin ya robal alamin oke teman-teman ini adalah persemaian admin alhamdulillah ya teman-teman aman sentosa ya walaupun tidak diberi naungan seperti yang teman-teman rasakan di alamat teman-teman masing-masing ya sekarang sudah masuk bulan Desember sudah masuk musim hujan tapi alhamdulillah ya persemaian admin tetap hijau oke teman-teman untuk melihat seperti apa tanaman yang di spray kalsium atau di kocor kalsium teman-teman bisa dengarkan ya teman-teman ya keras ya tuh tidak patah dia ya inilah fungsi menggunakan kalsium kalau kurang kalsium salah satunya dia cepat ini ya cepat patah ya kalau bahasa Sunda itu regas ya nah ya tidak patah ya dan juga kadang-kadang tanaman itu tidak hijau ya kadang ada bercak-bercak kuning di permukaan daunnya oke teman-teman selamat mencoba semoga tanaman kita baik-baik saja amin ya robbal alamin selamat menikmati selamat menikmati